Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang akan bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini berusaha di bidang properti atau yang berkeinginan untuk membeli sebuah bidang tanah dan perlu memperoleh informasi yang jelas tentang keberadaan bidang tanah dan juga status serta kemungkinan-kemungkinan kedepannya untuk perkembangan, kemanfaatan, dan keberlanjutan dari bidang tanah tersebut ada beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan dan dapat kita manfaatkan agar dapat menambah informasi yang pertama adalah informasi yang dapat dilihat dari aplikasi sentuh tanahku aplikasi sentuh tanahku adalah aplikasi seluler yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengecekan berkas dan sertifikat tanah dan syarat-syarat pengurusan pelayanan pertanahan dengan penyajian simulasi biaya yang interaktif untuk aplikasi ini dapat diunduh melalui aplikasi store atau google play itu adalah aplikasi yang pertama kemudian aplikasi berikutnya yang dapat kita gunakan adalah aplikasi yang merupakan aplikasi yang terkait dengan tata ruang tentang rencana tata ruang aplikasi ini merupakan aplikasi yang memberikan informasi berupa peta rencana tata ruang yang telah ditetapkan serta dilengkapi dengan peruntukan ruang dan dokumen produk hukum yang penetapannya dari tingkat nasional hingga tingkat kabupaten dan kota aplikasinya adalah bernama Gistaru atau RTR Online dengan alamat seperti ditunjukkan di gambar berikut ini kemudian aplikasi yang dapat digunakan dan dirasa perlu untuk kebutuhan yang saya sampaikan di penteri sebelumnya yaitu terkait dengan objek bidang tanah kejelasan objeknya kemudian juga bagaimana perkembangan kedepannya dan juga untuk kebutuhan perencanaan kita yang berikutnya adalah aplikasi Gistaru RDTR Interactive melalui aplikasi RDTR Interactive masyarakat dapat mengetahui hak atas tanah mereka peruntukan setiap lokasi serta terdapat menu simulasi di mana sistem akan langsung menghitung luas dasar bangunan maksimal jumlah lantai bangunan maksimal dan luas RTH minimal saat ini RDTR Interactive juga telah terintegrasi dengan sistem OSS KKPR yang keempat adalah aplikasi yang tertanam di sebuah website dengan alamat website https titik 2 garis miring garis miring kemudian bumi.atrbpn.go.id pada website ini memberikan kemudahan akses ke data spasial yang bersifat otoritatif dan lainnya kepada masyarakat pemerintah dan lembaga lainnya masyarakat dapat mengetahui berbagai informasi diantaranya mengenai sertifikat tanah yang telah terdaftar serta zona nilai tanah berikutnya adalah aplikasi yang terkait dengan kerawanan bencana aplikasinya adalah dengan nama Inaris bejaannya INA berkecil R ISK buru besar ini adalah alamat website-nya Inaris adalah portal hasil kajian risiko milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang menggambarkan capupan wilayah ancaman bencana populasi terdapat potensi kerugian fisik dan ekonomi serta potensi kerusakan lingkungan jadi ada 5 yang bisa kita manfaatkan disini dan ini adalah berbentuk aplikasi satu yaitu sentuh tanahku kemudian yang empatnya adalah bentuk aplikasi tetapi sudah ditanam di website jadi kita tinggal buka alamat website khusus yang sentuh tanahku itu bisa di install dengan mengunduh melalui aplikasi store atau google play sementara untuk gistaru rtr online kemudian gistaru rdtr interaktif kemudian bumi dan inarix ini ada di alamat website sehingga kita tinggal ketik alamat websitenya kemudian kita masuk dan tinggal mengikuti petunjuk yang ada disitu untuk bagaimana penggunaannya saya akan jelaskan di materi berikutnya terima kasih atas praten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih